Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Suci Allah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Semoga kita selalu dalam menindungan berkah, rahmat, dan reda Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wa allah Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara Kali ini akan mengangkat terkait dengan penghakiman makhluk terhadap makhluk Belakangan ini rame terkait dengan perbuatan atau perilaku penghakiman Dari satu manusia terhadap manusia yang lain Sudah kita sadari sebenarnya bahwasannya kita ini lahir dari rahim siapa Bentuk seperti apa Warna kulit seperti apa itu Sebenarnya faktanya itu memang bukanlah pesanan Kita tidak bisa memilih warna kulit, bentuk tubuh, dan sebagainya Sesuatu hal yang merupakan ketetapan Allah Yang tidak ada campur tangan manusia Itu adalah kodo Jadi ketika kita lahir sebagai laki-laki Dari rahim siapa Kemudian warna kulitnya seperti apa itu adalah kodo Untuk yang terkait dengan kodo Maka siapapun tidak berhak untuk memberikan penghakiman Kemudian terkait dengan perbuatan Memang ada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penghakiman Seperti halnya orang yang bersalah Itu dijatuhi vonis oleh hakim sekian bulan, sekian tahun penjara Ada hak seperti itu Namun secara umum penghakiman makhluk kepada makhluk itu tidak boleh Yang bisa kita lakukan Untuk relasi sosial antara manusia dengan manusia Antara manusia dengan makhluk yang lain Adalah pada tahap sebatas saling mengingatkan kebenaran dalam kesabaran Dan juga saling mengingatkan kesabaran dalam kebenaran Kita tidak bisa menghakimi orang lain Kenapa demikian? Karena yang pertama itu memang ketatapan Allah Yang kedua jelas bahwasannya manusia ini terlahir dari rumpun yang sama Terlahir dari induk yang sama Terlahir dari bapak yang sama yaitu Adam dan Siti Hawa Oleh karena itu menjadi semacam Ya munafiklah Ketika kita menghina orang lain Itu tidak bisa, tidak boleh Allah murka dengan itu Karena jika kita berani menghina makhluk Allah Maka itu artinya kita menghina sang penciptanya Memang belakangan atau dalam perkembangannya Manusia itu harus beradaptasi dengan lingkungannya Makanya ada yang berwarna kulit putih Ada yang berwarna coklat Ada yang berwarna hitam Tetapi itu tidak menjadikan seseorang mulia ataupun hina Warna kulit, wajah, kemudian sosok atau bentuk tubuh Itu tidak menjadikan seseorang hina ataupun mulia Makanya di Afrika dulu Ada politik apartheid itu yang kemudian dilawan oleh Nelson Mandela Kenapa? Karena sudah ada penghakiman terhadap warna kulit Padahal itu kodoknya Allah Allah sudah menegaskan bahwasannya Diciptakannya berbangsa-bangsa bersuku-suku itu Untuk saling bertemu dan kemudian saling membuat komunikasi Untuk saling membantu, saling mendukung Bukan untuk saling menghinakan Karena apa? Karena sesungguhnya Yang Allah pandang itu bukanlah warna kulit, wajah, ataupun sosoknya Yang Allah pandang itu adalah perbuatan atau ketakwaannya Sehingga kita menjadi orang yang picik ketika menghina orang lain Itu Allah sangat murka di situ Padahal sebenarnya dalam peradaban modern kita saat ini Kita sudah sama-sama mengangkat tentang Mengangkat atau berkampanye tentang anti-rasisme Anti-rasisme Tetapi kenapa itu masih terjadi? Karena ternyata Ada ketidakselarasan antara Hati, lisan, dan perbuatan Jadi pengetahuan kita sudah cukup terkait dengan anti-rasisme Tetapi Lisan dan hati kita Masih menolak itu Makanya Secara sedak sadar ataupun tidak sadar Penghakiman atau rasisme terhadap orang lain Itu masih saja terjadi Padahal sesungguhnya Untuk menjadi mulia Kita tidak perlu menghinakan orang lain Untuk menjadi tinggi Tidak perlu merendahkan orang lain Nah Kenapa demikian terjadi rasisme? Yang pertama Biasanya Fanatisme yang berlebihan Atau fanatisme buta Fanatik disini bisa disebabkan karena faktor politik Dalam artian begini Ketika terjadi kubu-kubu politis Maka biasanya segala cara digunakan untuk menjatuhkan lawan Termasuk isu rasisme itu Atau isu sara Atau isu rasisme Yang sekarang rame kan rasis Bisa juga Kemudian Fanatisme itu timbul karena kesukuan Bisa juga Fanatisme itu timbul karena kepercayaan Jadi fanatisme disini bisa mendorong Terhadap perlaku Perbuatan-perbuatan Yang mengandung unsur sara itu Jika hakim bisa menghakimi sesuatu Memponis perbuatan Umpamanya anda mencuri Maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada orang yang jelek Jadi hukuman itu untuk yang bersalah atau yang tidak bersalah Penghakiman itu untuk yang bersalah atau yang tidak bersalah Kalau bersalah berarti di penjara Kalau tidak bersalah berarti bebas Tetapi untuk sosok Kejelekan warna kulit dan sebagainya Yang dianggap jelek maksudnya Itu hakim tidak berhak Oleh karena itu Tindakan rasisme yang disebabkan oleh fanatisme Yang buta Yang berlebihan Yang tidak memiliki sandaran ideologi yang jelas Ini akan merusak tatanan bangsa Akan merusak peradaban Karena kalau kita saling meledek Kita akan melihat banyak sekali kekurangan pada orang lain Dan tidak menyadari atau menjadi buta terhadap kekurangan diri sendiri Seolah-olah Fanatisme terhadap kelompok atau pribadi itu Menjadikan dia lebih baik dari orang lain Padahal belum tentu Orang yang dihina itu lebih hina Atau belum tentu Orang yang kita ini lebih baik dari orang yang kita hina Fanatisme itu bisa disebabkan oleh politis Bisa disebabkan oleh tahta Atau oleh jabatan Ini banyak sekali terjadi Kemudian bisa disebabkan oleh harta Jadi kadang-kadang harta itu membuat Seseorang menjaga jarak Kemudian melakukan fanis terhadap orang lain Terkait dengan perbuatan Apakah karena seseorang itu malas Kemudian dihina karena kemalasannya Atau bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya fisik Kemudian ada juga Fanatisme itu karena wanita Ada juga Jadi harta tahta dan wanita Itu bisa membangun Satu karakteristik fanatik yang ruta Ini berbahaya Ini berbahaya Padahal sekali lagi Allah sudah menegaskan bahwasannya Kemuliaan kita Kemuliaan manusia itu Tidak bisa diukur dari sosoknya Dari warna kulitnya Dari apapun Kecuali dari ketakuhannya Yang dinilai itu perbuatan kita Bukan dari sosok yang Sosok kitanya Sosok dirinya Jangankan terhadap manusia sebenarnya Terhadap makhluk pun kita tidak bisa menghina Kita tidak bisa menghina Membunuh pun ada etikanya Sebagai seperti halnya Membunuh ayam Itu ada etikanya Ada adabnya Ada sopan santunya Membunuh binatang ternak itu ada etikanya Apalagi terhadap manusia Oleh karena itu Mulai saat ini Berhentilah berpikir Berhentilah membuat paradigma Berhentilah Memandang orang lain jelek Memandang orang lain hina Memandang orang lain itu rendah Terutama secara fisik Yang memang tidak bisa dipesan Jadi mulai saat ini Mari kita memandang orang lain Apa namanya Menghormati orang lain Selayaknya kita menghormati diri sendiri Kalau kita melecehkan orang lain Itu artinya kita sedang melecehkan diri sendiri Ketika kita menghina orang lain Itu artinya kita sedang menghina diri sendiri Berhentilah berbuat Rasis ataupun syara Karena itu tidak membawa kebaikan Baik bagi dirinya Ataupun lingkungannya Ujung-ujungnya Ketika kita melakukan perbuatan itu Melakukan pelanggaran dengan ucapan Seperti perbuatan syara itu Maka pada akhirnya Pada gilirannya tetap kita akan Diminta pertanggung jawaban Baik dunia maupun di akhirat Ini sudah faktanya seperti itu Siapapun tidak mau Untuk disamakan dengan binatang Binatang pun mungkin sama Tidak mau disamakan dengan manusia Dalam video sebelumnya Saya sudah sampaikan bahwasannya Saat ini ada dua cermin Yang pertama cermin dua arah Yang satu cermin satu arah Jika yang kita sampaikan Yang kita utarakan itu adalah keburukan Maka yang berlaku adalah cermin satu arah Keburukan itu akan kembali kepada diri kita Jika kita membuat kebaikan Maka yang berlaku adalah cermin dua arah Kita bisa menikmati kebaikan itu Mendapatkan nilai dari kebaikan itu Dan juga kebaikan itu juga akan menjadi Untuk orang lain juga Oleh karena itu Mulai sekarang inilah mari kita berhenti memandang orang lain Dengan rendah Jangan pernah merendahkan orang lain Karena sama-sama makhluk Allah Untuk perbuatan Kita bisa saling mengingatkan Tapi untuk sesuatu yang kodo Seperti hanya sosok Fisik Itu kita tidak bisa Apa namanya Harus menerima itu sebagai sebuah Kenyataan Demikian terkait dengan rasisme Yang sedang ramai saat ini Semoga kita selalu dinolongi Allah Semoga Allah menjaga hati risa dan pikiran kita Tetap beriman dan beramal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh